Pemirsa, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, difonis 12 tahun penjara dan dendam 500 juta rupiah. Juliari dinyatakan bersalah menerima suap dalam perkara pengadaan bansos COVID-19. Sidang fonis dugaan kasus korupsi dada bansos dengan terdakwa mantan mensos Juliari Batubara digelar di pengadilan Tipikor, Jakarta. Dalam sidang ini, Majelis Hakim memfonis Juliari dengan pidana 12 tahun penjara serta dendam 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Selain itu, Juliari juga diminta membayar uang pengganti 14,5 miliar rupiah. Hak politiknya juga dicabur selama 4 tahun usai selesai menjalani pidana pokok. Dua, menjatuhkan pidana oleh karmanya terhadap berdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana rendah sejumlah 500 juta rupiah. Sementara kuasa hukum Juliari menyatakan masih akan pikir-pikir terkait fonis yang dijatuhkan. Nah, kami sudah sempat berdiskusi sebegin dengan petakwa. Untuk menentukan sikap, kami akan coba mengambil sikap terlebih dahulu untuk pikir-pikir yang mulia, sehingga tidak ada kesempatan yang dipukai kami untuk memajari dan melihat kembali bunyi putusan dan alasan-alasan di dalam putusan tentang penerimaan sejumlah uang dan yang lain-lain yang sudah disembacakan oleh matrius. Fonis terhadap Juliari lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum 11 tahun penjara. Hal yang memberatkan Juliari adalah karena korupsi dilakukan pada saat pencana non-alam pandemi COVID-19. Baik pihak terdakwa maupun JPU akan memberikan sikap dalam 7 hari kerja. Dari Jakarta, Rini Nong Taviani, Yulia Lorena, Panji Saputra, Aiyus melapor. Terima kasih telah menonton!